Hai selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video ini kita akan membahas tentang analisa modal dan keuntungan beternak bebek hibrida berjumlah seribu ekor bebek hibrida merupakan hasil persilangan antara bebek peking dan bebek lokal bebek peking memiliki ciri khas dengan tubuhnya yang pendek namun berisi terlihat lebih gemuk daripada bebek lokal sedangkan bebek lokal memiliki ciri khas produktivitas telurnya yang tinggi namun kualitas karkasnya rendah dari hasil persilangan kedua jenis bebek yaitu bebek peking dan bebek lokal menghasilkan satu jenis bebek yang memiliki ciri khas tahan terhadap perubahan cuaca cepat tumbuh besar memiliki karkas mas daging yang banyak daging yang lebih empuk tidak bau amis dan masa tumbuh yang singkat yaitu antara 40 hingga 50 hari yang disebut dengan bebek hibrida untuk pembahasan lebih lanjut mengenai analisa usaha bagi para sahabat yang berniat menekuni usaha peternakan bebek hibrida kita akan membahas mengenai berapa nilai jual dari hasil panen 1000 ekor bebek hibrida yang nantinya akan dikurangi dengan kebutuhan modal yang meliputi biaya pembelian DOD biaya pembelian pakan biaya pembelian ovk serta biaya operasional sehingga akan didapatkan berapa nilai keuntungan bersih dari menjalankan peternakan bebek hibrida selama satu musim panen pertama adalah biaya bibit bebek hibrida atau biasa disebut dengan DOD harga satu ekor DOD bebek hibrida dibanderol dengan nilai 10.000 rupiah untuk tiap ekornya karena pada pembahasan kali ini kita akan memelihara seribu ekor bebek hibrida maka biaya pembelian bibit bebek hibrida atau DOD adalah 10.000 rupiah dikalikan dengan seribu ekor hasilnya adalah 10 juta rupiah untuk mendapatkan bibit bebek hibrida para sahabat bisa membeli dari penetas yang ada di kota terdekat atau melalui toko online biasanya barang tidak langsung siap ketika kita memesan yang artinya ada waktu pemesanan antara 3 hari hingga 1 minggu tergantung dari stok telur yang sudah menetas kedua ialah biaya modal untuk pembelian pakan seiring berkembangnya dunia peternakan kini para peternak bebek tidak perlu lagi mencampur pakan dari berbagai bahan seperti dedak, bekatul, kebi, dan tepung ikan karena sudah banyak pakan, kemasan dari pabrik yang sudah siap pakai sehingga bisa mengurangi pekerjaan peternak bebek dengan berkurangnya pekerjaan mengolah pakan para peternak bisa lebih fokus memperbaiki kualitas ternakan dan menambah populasi daripada mempersiapkan pakan pakan jadi untuk bebek saat ini di pasaran dibanderol dengan harga 330 ribu rupiah untuk satu karungnya pada pemeliharaan seribu ekor bebek hibrida kita akan membutuhkan 40 karung pakan di mana tiap karung berisi 50 kg pakan oleh karena itu biaya pembelian pakan ialah 40 karung dikalikan dengan 330 ribu maka hasilnya adalah 13.200.000 rupiah atau 13,2 juta rupiah berikutnya yang ketiga adalah biaya UVK UVK melibuti obat-obatan, suplemen vitamin, dan juga vaksin seperti halnya semua jenis peternakan pada proses pemeliharaannya bebek hibrida juga memiliki resiko terkena penyakit vitamin digunakan untuk meningkatkan kekebalan dan memacu pertumbuhan sehingga bisa melawan penyakit obat-obatan digunakan untuk mencegah atau mengobati bebek yang sudah terlanjur terjangkit penyakit vaksin digunakan untuk mencegah penyakit yang umumnya mewabah dan sulit disembuhkan sedangkan desinfektan digunakan untuk sterilisasi kandang atau air minum dengan tujuan agar bisa membunuh virus dan bakteri penyebab penyakit obat, vitamin, dan vaksin serta desinfektan umumnya memakan biaya biaya sebesar 500 rupiah untuk tiap ekor bebek yang kita pelihara jadi keseluruhan biaya obat-obatan adalah 500 rupiah dikalikan dengan 1000 ekor bebek hibrida hasilnya adalah 500 ribu rupiah atau 0,5 juta rupiah berikutnya yang keempat adalah biaya operasional biaya operasional adalah biaya-biaya yang kita keluarkan seiring waktu perjalanan pemeliharaan bebek hibrida biaya-biaya tersebut meliputi pembelian token listrik pembelian air minum untuk peternak hingga bahan bakar pemanas untuk menghangatkan ruangan di masa broding pada perhitungan biaya operasional kita akan menggunakan acuan standar yang biasa dikeluarkan oleh para peternak bebek hibrida yaitu sebesar 400 rupiah per ekor bebek hibrida maka untuk memelihara 1000 ekor bebek hibrida kita akan mengeluarkan biaya sebesar 400 rupiah dikalikan dengan 1000 ekor bebek hasilnya adalah 400 ribu atau 0,4 juta rupiah dari keseluruhan biaya modal yang meliputi biaya pembelian DOD bebek hibrida biaya pembelian pakan biaya pembelian UVK dan biaya operasional sudah kita dapatkan sekarang kita hitung dengan menjumlahkan semua biaya tersebut yaitu biaya pembelian DOD bebek hibrida sebesar 10 juta rupiah biaya pembelian pakan sebanyak 40 karung sebesar 13,2 juta rupiah biaya pembelian OVK sebesar 0,5 juta rupiah dan biaya operasional pemeliharaan untuk satu musim selama 40 hari sebesar 0,4 juta rupiah maka nilai total modal atau nilai penjumlahan keseluruhan kebutuhan tersebut adalah sebesar 24,3 juta rupiah dengan diketahuinya nilai modal sebesar 24,3 juta rupiah kita bisa mendapatkan laba atau keuntungan bersih dari beternak bebek hibrida berjumlah 1000 ekor dengan cara mengurangi hasil penjualan ketika panen dengan nilai modal yang sudah kita hitung tersebut pada peternakan bebek hibrida nilai kematian umumnya berkisar di angka 5% maka jumlah bebek yang bisa kita panen adalah 95% dari 1000 ekor yaitu 950 ekor bebek jika berat rata-rata bebek hibrida yang kita pelihara adalah 1,1 kg maka tona sepanen bebek yang kita dapatkan adalah sebesar 1,1 kg dikalikan dengan 950 ekor bebek hasilnya adalah 1045 kg saat ini harga bebek hidup di dalam kandang berada di kisaran harga 33.000 rupiah per kilogram maka hasil panen yang akan kita dapatkan adalah sebesar 1.045 kg dikalikan dengan 33.000 rupiah hasilnya adalah 34,48 juta rupiah keseluruhan nilai modal dan pendapatan dari hasil panen sudah kita ketahui yaitu modal sebesar 24,3 juta rupiah dan penjualan hasil panen sebesar 34,48 juta rupiah maka keuntungan bersih yang akan kita dapatkan adalah 34,48 juta rupiah dikurangi dengan 24,3 juta rupiah hasilnya adalah 10,18 juta rupiah nilai 10,18 juta rupiah adalah keuntungan bersih kita dari beternak seribu ekor bebek hibrida demikian pembahasan kita pada video kali ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih Terima kasih